Polres Sumenok Madura berhasil menangkap dan mengamankan sebanyak 360 syak atau 18 ton penyelundupan pupuk bersubsidi keluar kota. Ada dua orang yang sudah diamankan dan satu orang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul setengah sembilan waktu Indonesia Barat malam. Polres Sumenok AKBP Edo Satya Kentrito pada Rabu 15 Maret 2023 penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut berhasil digagalkan di Jalan Raya Sumenok Pamekasan, tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Perenduan, Kabupaten Sumenok. Sedangkan pelaku penyelundupan yang kini berstatus sebagai tersangka, ada tiga orang total dan satu dari tiga itu ditetapkan sebagai DPO. Dua orang tersangka yakni Harun berusia 34 tahun, warga Desa Telambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, dan Imam Handoko berusia 40 tahun, warga Desa Panaguen, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Kedua orang tersangka sebagai Sopir Truk dan Inisial W warga Bluto Sumenok sebagai pemilik barang berupa pupuk bersubsidi yang saat ini sebagai daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 6 ayat 1 huruf B Junto pasal 1 ke 3 E Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1995 tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak bidana ekonomi pasal 21 Junto pasal 30 Peraturan Menteri Pertagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara.